Kondisi kering dan berkurangnya curah hujan tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Penurunan debit air hujan ini ditengarai akibat fenomena iklim yang dikenal dengan sebutan El Nino. Di mana bulan Agustus hingga Oktober diperkirakan menjadi puncak dari fenomena El Nino. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, beberapa daerah akan mengalami curah hujan bulanan dengan kategori rendah, yaitu 0-100 mm per bulan. Di antaranya Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian selatan. Dalam situasi kemarau panjang, pertanian menjadi sektor yang paling terdampak. Musim tanam yang terganggu otomatis menyebabkan penurunan hasil dan kualitas panen petani, yang pada akhirnya akan menggoyang stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah terobosan untuk mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan. Firman Subagio, selaku anggota Komisi 4 DPR RI, mengutarakan dua poin penting, yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian sebagai upaya antisipasi. Salah satunya, dengan memperbanyak pertanian variatas padigogo yang mampu tumbuh di lahan kering. Harus ada langkah-langkah, sadangan yang dilakukan pemerintah itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padigogo. Karena padigogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang, sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padigogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua, yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa, yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Masalah pangan merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, tingginya permintaan perlu diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan. Jika timpang, maka kenaikan harga akan menjadi ancaman berikutnya. Titik kritis harga pangan inilah yang menjadi sorotan anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edy Susetio. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mengendalikan inflasi komoditas pangan di tengah El Nino. Tentunya, melalui pendekatan terpadu yang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Penanganannya dengan kebijakan yang kita lihat adalah kebijakan terpadu. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada pengendalian tingkat bunga, tetapi juga dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa membuat subsidi untuk transportasi. Artinya, diatasi dengan melalui pendekatan terpadu dengan melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Mai Esti Wijayati menekankan, pentingnya kebijakan makro dari pemerintah, sehingga dampak El Nino dapat ditangani secara komprehensif. Kebijakan makro yang perlu kita pikirkan terkait dengan El Nino ini adalah satu, bagaimana masyarakat ini diberikan pemahaman. Apa dampak yang mungkin akan terjadi ketika El Nino itu ada? Satu, kemungkinan besar perubahan suhu, yang kedua perubahan pola tanam, yang ketiga juga soal kemungkinan di beberapa titik juga terjadi gagal panen ataupun kesulitan-kesulitan secara bahan makan karena situasi yang demikian. Maka upaya pemerintah yang harus dilakukan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah adalah bagaimana masyarakat paham mengenai hal ini. Persoalan pangan, krisis air bersih, hingga inflasi merupakan efek domino dari fenomena iklim El Nino. Strategi, inovasi, dan gotong royong pemerintah dibutuhkan untuk menguatkan fondasi bumi pertiwi menghadapi tantangan kekeringan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!